Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widia Nada Utari, NPM 102, perwakilan dari kelompok 4, akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami ada Alvia Clarissa Bukhari, Emiliani, Fitri Raihani, Rizka Rahmaniyar, Umayal Amni, Wernalisma, dan saya sendiri Widia Nada Utari yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Sebelumnya yang saya hormati, Ibu Radhida Santi sebagai dosen pengampu biomedik 3, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah mikologi. Mikologi ini adalah disiplin yang bertanggung jawab untuk mempelajari jamur dalam berbagai aspek. Organisme ini sangat penting bagi manusia sejak prasejarah. Awalnya adalah kembali ke Yunani kuno. Nah, ketika jamur diklasifikasikan sebagai tanaman. Pada abad ke-18 dan ke-19, fondasi dari disiplin ini diletakkan Dermaga Italia Antonio Museli pada tahun 1679-1737 sebelum masehi, yang dianggap sebagai pendiri mikologi modern. Kemudian ada Fris Elias Swedia pada tahun 1794-1878 sebelum masehi mengusulkan basis nomenklatur jamur yang sangat ingin yang saat ini digunakan. Selanjutnya, mikologi telah dipelihara oleh disiplin seperti mikroskop, genetika molekuler, dan genomik. Sejak zaman prasejarah, diduga manusia sudah mulai mengumpulkan cendawan sebagai makanan. Nah, yang diduga manusia ini sebagai cendawan ini termasuk ke dalam cabang yang saya sebutkan tadi, yaitu mikologi. Selanjutnya, ada zaman peradaban prasejarah. Yang pertama yaitu pada Roma kuno dan Yunani. Nah, di Imperial Rome, jamur yang dapat dimakan sangat berharga dan dianggap sebagai makanan nyata. Mereka juga digunakan sebagai racun untuk membunuh orang-orang penting. Kalau zaman dulu, jamur itu digunakan untuk membunuh orang-orang penting untuk mengalahkan musuhnya gitu. Nah, beberapa deskripsi gejala kematian ini menunjukkan bahwa mereka disebabkan oleh spesies Amanita paloides. Itu spesies-spesies jamur beracun. Nah, namun dasar-dasar mikologi mulai menetap dengan para nutaralis besar Yunani kuno. Referensi pertama untuk pembudidayaan adalah karya Athenaus Yunani di Alexandria pada abad ke-2 sampai ke-3 sebelum masehi. Yang pertama mendefinisikan jamur adalah filsuf Theopratus tahun 372 sampai 288 sebelum masehi yang menunjukkan bahwa mereka tanaman tidak sempurna tanpa akar, daun, bunga-bunga, atau buah-buahan. Nah, jadi Theopratus tadi mengatakan bahwa jamur itu merupakan tanaman yang tidak sempurna tanpa akar, daun, bunga-bunga, atau buah-buahan. Nah, Theopratus menggambarkan empat jenis jamur yang saat ini masih dikelompokkan ke dalam keluarga yang berbeda. Jadi, dia mengelompokkan jenis jamur-jamur itu berbeda-beda. Kemudian, pada abad pertengahan, Sebelumnya, Bu? Masih slide sebelumnya. Nah, pada abad pertengahan itu, mikologi tidak memiliki kemajuan besar karena naturalisnya hanya mengikuti karya Dios Corides dan Plini. Nah, Dios Corides dan Plini ini, itu muncul pernyataan-pernyataannya itu pada zaman Roma kuno dan Yunani tadi. Selama waktu ini, ada masalah serius di Eropa dalam budidaya gandum karena sangat ergot atau cleviset purpurea. Nah, kemudian, selama abad pertengahan ini, beberapa ilmuwan memberikan kontribusi sederhana untuk disiplin ilmu. Nah, diantaranya ada Andrea Mattioli yang mendukung pendekatan Plini yang salah tentang Porsini beracun. Kemudian, ada ahli botani terkenal, Andrea Caisalpinio, yang mengusulkan klasifikasi jamur terutama berdasarkan beberapa karakteristik morfologi dan perbedaan penggunaan spesies yang berbeda. Kemudian, abad ke-18, John Ray, yaitu seorang ahli botani Inggris, memisahkan jamur menjadi tiga kelompok sesuai dengan kebiasaan mereka tumbuh dan karakteristik morfologinya. Nah, di sisi lain, Joseph Tormeford dari Perancis membagi mereka menjadi tujuh kelompok sesuai dengan morfologi mereka. Jadi, si John Ray tadi membaginya atau mengelompokannya berdasarkan kebiasaan mereka tumbuh dan satu lagi, si Joseph tadi membagi mereka menjadi tujuh kelompok itu sesuai dengan morfologinya. selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, saya akan menjelaskan pada abad ke-19. Abad ke-19, selama abad ini, mikologi sepenuhnya diakui sebagai disiplin botani independen, terutama karena penerapan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Michelle Lee untuk studi jamur. Salah satu ahli mikologi yang paling dikenal pada zaman ini adalah Person Christen. Karyanya didasarkan pada analisis struktur reproduksi. Pekerjaan utamanya Sipnosis Methodica Punggoro tahun 1801. Penulis ini memisahkan jamur di kelas angiokarpus atau spora matang dalam tubuh buah dan gimnokarpus spora matang di luar tubuh buah. Ia menggambarkan lebih dari 2.000 spesies dalam dua kelompok besar ini. Elias Fris Swedia dianggap sebagai salah satu ahli mikologi terbaik dalam sejarah. Penulis ini menerbitkan lebih dari 26 karya ilmiah yang dianggap sebagai dasar mikologi modern. Pekerjaan utamanya adalah Sistemica Mikologikum tahun 1821 di mana ia mengusulkan klasifikasi berdasarkan konsep filogini. Nama-nama yang diusulkan oleh penulis ini diterima sebagai dasar nomenklatur mikologi pada Kongres Internasional Botani Brussels tahun 1910 abad ke-20 dan ke-21. Mikologi memiliki kemajuan besar ketika teknologi baru memungkinkan identifikasi jamur yang paling akurat. Pada awal abad ke-20 metode fisiologis dan biokimia mulai digunakan untuk mencakup uji pertumbuhan dan pemanfaatan nutrisi. Mereka juga mulai mengidentifikasi metabolik sekunder yang diproduksi oleh jamur dan khasiatnya terbukti dalam industri makanan dan farmasi. Selanjutnya, pada tahun 90-an abad ke-20 perkembangan teknik molekuler terjadi yang memungkinkan studi hubungan filogenetik di dalam jamur dan studi tentang komposisi genetik mereka. Akhirnya, bidang genomik atau studi tentang konten genetik telah dikembangkan pada abad ke-21. Teknik-teknik ini memungkinkan pengurutan genom lengkap berbagai spesies jamur. Berdasarkan penelitian dalam genomik, identifikasi akurat berbagai kelompok yang tidak dapat dibedakan dengan teknik klasik telah dicapai. Demikian juga kemungkinan penggunaan organisme ini di berbagai bidang. Seperti produksi biofuel dan obat-obatan telah diperkuat. Selanjutnya, Bu. Ahli mikologi terkenal. Ahli mikologi utama yang telah memberikan kontribusi besar ke jabang ini adalah satu Alejandro Posadas yang pada tahun 1981 menemukan jamur yang disebut Posidiodes imitis. Selanjutnya, pada abad 1986 ada Builermoseber. Dia bertemu jamur yang lebih dikenal hari ini dengan nama Rhinosporidium seberi. Yang ketiga ada Brasil Adolfolux merupakan jamur yang dikenal sebagai Parasosidiodes brasiliensis yang merupakan asal dari banyak mikrosis sistemik di wilayah Brasil. Ini terjadi pada tahun 1908. Yang keempat ada Erpinopo di Venezuela kemajuan dalam mikologi maju dari tahun 1909. Yang mulai membangun laboratorium khusus untuk mikologi. Sekian, saya kembalikan kepada Naudia Rato. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Tiga, Fosil Fungi. Meskipun cacatan fosil jumlahnya sedikit, tetapi terdapat fosil yang dapat dikenali sebagai jamur sapotrofik besar, atau bahkan mungkin Basidium mikota. Fosil ini merupakan fosil protaksites yang biasa ditemukan di semua bagian dunia pada periode defunian pertengahan dan akhir, atau sekitar 419,2 sampai 358,9 juta tahun yang lalu. Fosil Fungi bukanlah hal yang biasa dan dapat diterima oleh ilmuwan sebelum fosil periode defunian ini. Fosil Fungi pada periode ini ditemukan berlimpah pada bongkahan sedimen rini atau rini serp yang terdapat di dekat pedesaan rini. Fosil Fungi ini sebagian besar adalah fosil zigot mikota, atau sidri mikota, pada saat yang bersamaan, sekitar 400 juta tahun yang lalu. Asko mikota dan Basidium mikota terpisah, dan semua fungsi modern muncul pada akhir pada akhir karboniferus. Sekitar 318,1 sampai 299 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan telah menemukan jamur fosil yang berasal dari 1 miliar tahun yang lalu dalam sebuah penemuan yang dapat membentuk kembali pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan di daratan berevolusi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa selama beberapa dekade, jamur yang paling awal diketahui organisme seperti jamur, cendawan, dan neragi. Diperkirakan telah muncul di bumi sekitar setengah miliar tahun yang lalu. Tetapi spesimen fosil baru-baru ini digali di Kanada dan dianalisis menggunakan teknologi penanggalan terbaru. Tampaknya mendorong kembali kedatangan jamur kejangkauan kehidupan paling awal di darat. Mereka juga menemukan keberadaan kitin, zat berserat yang terbentuk di dinding sel jamur dan meneliti usia batu tempat fosil ditemukan dengan perbandingan unsur-unsur radioaktifnya. Mereka menyimpulkan bahwa mikrofosil berusia antara 900 juta dan 1 miliar tahun. Loro mengatakan temuan itu penting karena di pohon kehidupan jamur adalah bagian dari kelompok organisme yang sama yang dikenal sebagai ekaryotes sebagai tanaman dan hewan. Ini berarti jika bahwa jamur sudah ada sekitar 900 sampai 1.000 juta tahun yang lalu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi fungsi. Jadi yang pertama basidiumikota. Istilah basidiumikota berasal dari Yunani yaitu dari kata basidium yaitu suatu tahapan diploid dalam luar hidup basidiumikota yang berbentuk seperti gada. Pada umumnya jamur ini merupakan saproba yang penting. Aktifitasnya adalah menguraikan polimer lignin pada kayu dan berbagai bagian tumbuhan yang lain. Divisi basidiumikota sering disebut juga sebagai deklub fungsi atau yang sering disebut jamur pada umumnya. cendawan atau musrum. Jamur ini bereproduksi secara seksual dengan berbentuk basidia yang kemudian menghasilkan basidiospora di dalam tubuh buah yang disebut basidioma atau basidiokar. Dan yang kedua yang kedua ada askomikota yang disebut juga sebagai desak funghi yang merupakan fungsi atau jamur yang reproduksi seksualnya dengan membuat askospora di dalam askus atau sak atau kantung. Askus adalah semacam sporo 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 yang menghasilkan askopora dan ciri-cirinya yang pertama merupakan jamur sejati yang kedua bersel satu dan yang ketiga askomikota multiseluler memiliki hipah bersetak. Baiklah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari klasik klasik fisikasi fungsi. selanjutnya ada zigomikota zigomikota disebut juga sebagai dekoenotik trufungi jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti atau black bread mold atau risopus sp divisi zigomikota memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat tubuhnya berserat bersel banyak hivanya bersirat senosid yaitu tidak bersepta dengan inti haploid terdapat hiva yang berfungsi sebagai penyerap makanan atau rizoid dan penghubung atau stolon ciri-ciri dari zygomikota yaitu tubuh bersel banyak atau multiselular tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof kelompok jamur ini umumnya hidup sebagai saprofit atau saproba dan menyerap makanan dari organisme yang telah mati ciri-ciri selanjutnya hanya sebagian kecil yang hidup secara parasit pada beberapa jenis makhluk hidup hampir semuanya hidup pada habitat darat hiva tidak bersekak dan bersifat senositik hiva bersungsi untuk menyerap makanan yang disebut rizoid kemudian selanjutnya ada citri di mioc citri di mi miyomikota citri di miyomikota atau sering disebut citrit adalah jamur yang paling primitif dan merupakan organisme peralihan atau penghubung antara jamur dan protista sebagian besar citri di miyomikota hidup di air atau organisme akuatik beberapa di antaranya adalah saprobra saproba yang lain hidup sebagai parasit pada protista tumbuhan dan invertebrata akuatik ciri-ciri dari citri diomikota yaitu memiliki hiva senositik berbintik banyak sebagian besar bersifat saprofit namun ada yang bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan selanjutnya citri diomikota melakukan pengembang biakan secara aseksual dengan pembentukan zospora berintis satu dan berflagel yang muncul di ujung belakang baik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baiklah saya akan melanjutkan tentang klasifikasi fungi deteromikota adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya tidak ditemukan askus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur askomikota atau basidium mikota oleh karena itu jamur ini merupakan jamur yang tidak sempurna selanjutnya tentang selanjutnya tentang morfologi dan fisiologi ini yang pertama ada morfologi fungsi yang pertama hifa sejati hifa sejati itu bersekat dan tumbuh memanjang yang kedua ada hifa semu hifa semu adalah hifa yang seakan-akan menyerupai rangkaian sel-sel tetapi sel-sel tersebut sewaktu-waktu dapat terpisah pada pertumbuhan hifa jamur tersusun membelit-belit dan membuat pola anyaman berupa suatu masa yang dinamakan miselium miselium ini dapat dilihat secara makroskopik bentuk miselium juga bermacam-macam hal ini dapat membantu dalam identifikasi jamur ketiga ada hifa xenocytic hifa xenocytic merupakan hifa yang seakan-akan menyerupai rangkaian sel tapi sel-sel tersebut hifa xenocytic merupakan hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang jadi hifa terbentuk satu tabung halus yang mengandung protoplasma dengan banyak inti selanjutnya spora yang pertama yang pertama spora blaster spora merupakan spora yang terbentuk tunas pada permukaan sel ujung hifa semu atau pada sekat spektum hifa semu yang kedua ada konidia merupakan spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak konidia jika telah jika telah masak konidia paling ujung dapat melepaskan diri yang ketiga zygospora zygospora adalah hasil peleburan antara gametangium yang sama atau berbeda yang keempat askospora askospora merupakan spora seksual yang dihasilkan di dalam askus spora ini terdapat pada kelompok askomikota dan menjadi ciri khusus kelompok fungih tersebut sebuah askus dapat menghasilkan delapan askospora sebagai hasil dari meiosis yang disebut dengan mitosis yang kelima klamidospora klamidospora adalah spora aseksual bersel satu yang berbinding tebal dan sangat resisten terhadap keadaan lingkungan yang lebih spora ini terbentuk dari penebang spora ini terbentuk dari penebalan bagian-bagian tertentu dari suatu hifas somatik spora aseksual yang ditemukan pada sel-sel ragi disebut blastospora selanjutnya akan dijelaskan oleh wirnalisma baiklah saya akan menjelaskan fisiologi fungi fungi memerlukan kondisi kelembapan yang tinggi persediaan bahan organik dan oksigen untuk pertumbuhannya lingkungan yang hangat dan lembab mempercepat pertumbuhan fungi fungi tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan yang banyak mengandung banyak gula dengan tekanan osmotit tinggi dan kondisi asam yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri fungi berbeda dengan bakteri dilihat dari kondisi lingkungan tempat hidupnya dan karakteristik nutrisinya karakter fisiologi fungi adalah sebagai berikut yang pertama erasion atau erasi fungi berkemang biak pada kondisi pH agak asam biasanya pH agak turun pada awal proses pengompasan karena aktivitas bakteri yang menghasilkan asam pada kotoran sapi yang kedua nutrition atau nutrisi kebutuhan makanan nutrisi jamur pada umumnya mampu menggunakan bermacam-macam makanan dari yang sederhana sampai yang kompleks kebanyakan jamur memiliki bermacam-macam enzim hidrolitik yaitu amilase pektinase proteinase dan lipase nutrisi atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon sumber nitrogen mineral sulfur fosfat dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino purin primidin dan vitamin yang ketiga air kandungan air pada umumnya jamur benang lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan kamir atau bakteri namun batasan pendekatan kandungan air total pada makanan yang baik untuk pertumbuhan jamur dapat diestimasikan dan dikatakan bahwa kandungan air di bawah 14-15 pada biji-bijian atau makanan kering dapat menjaga atau memperlambat pertumbuhan jamur yang keempat temperatur kebanyakan jamur termasuk dalam kelompok misofili yaitu tumbuh pada suhu normal suhu optimum untuk kebanyakan jamur sekitar 25-30 derjat celcius namun beberapa tumbuh baik pada suhu 35-37 derjat celcius atau lebih misalnya pada spesies aspek gilus sejumlah jamur termasuk ke dalam diskotropi yaitu dapat tumbuh baik pada suhu dingin dan beberapa masih dapat tumbuh pada suhu di bawah pembekuan min 5 sampai dengan 10 derjat celcius hanya beberapa yang mampu tumbuh pada suhu tinggi temofili yang kelima hidrogen ion pH pembenihan juga mempengaruhi kuman kebanyakan kuman patogen mempunyai pH optimum 7,2 sampai 7,6 meskipun suatu pembenihan pada mulanya baik bagi suatu kuman tetapi pertumbuhan kuman selanjutnya juga akan terbatas karena produk metabolisme kuman itu sendiri hal ini terutama dijumpai pada kuman yang bersifat fermentatif yang menghasilkan sejumlah besar asam asmor gani yang bersifat menghambat yang keenam cahaya cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri bakteri lebih menyukai kondisi gelap karena terdapatnya sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan bakteri saya kembalikan ke moderator terdapat terdapat terdapat